...can suspend this member, but ASEAN, unfortunately, does not have that kind of situation. Indonesia said it is formed in ASEAN, especially acceptance from the US Secretary General. Oke, coba tebak. Kira-kira di dalam dunia pariwisata, Indonesia ada di ranking berapakah di ASEAN dalam angka kunjungan turis mancanegara? Ranking 1 kah? Ranking 2? Atau ranking 3? Ya, penasaran? Nih, aku akan tunjukin kepada kalian data kunjungan wisata mancanegara ke ASEAN dari tahun 2008 sampai 2018. Dan sangat mengejutkan, kita Indonesia bahkan tidak masuk tiga besar di ASEAN. Dan bahkan kita kalah dari negara Singapura, negara yang luasnya cuma 728 km persegi atau seluas ibu kota kita, yaitu Jakarta. Dan juga posisi kita di nomor 4 pun tidak aman, guys. Atau boleh dibilang di ujung tanduk. Sebentar lagi bisa digeser oleh Vietnam yang angkanya tidak jauh dari Indonesia. Dan Vietnam memiliki pertumbuhan pesat setiap tahunnya. Prediksiku jika situasinya begini terus, dalam jangka waktu 5 tahun kita akan dibantai oleh Vietnam. Sama seperti halnya dalam dunia sepak bola. Vietnam selalu memberikan mimpi buruk bagi kita, guys. Kalau itu terjadi, Indonesia akan turun ke ranking 5 di dunia pariwisata ASEAN. Tentu saja hal ini memberikan pukulan telak ya bagi kita, Indonesia. Sama seperti halnya sepak bola, kita Indonesia bukanlah macan ASEAN. Begitulah realitanya, guys. Pertanyaannya, kenapa Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN dalam urusan menarik wisatawan luar? Dan bahkan kita kalah telak dari Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Dan apakah solusinya buat Indonesia untuk bisa masuk ke tiga besar ataupun menjadi nomor satu di ASEAN? Oke, mari coba kita lihat data yang tadi ya. Data di tahun 2018, yang di mana Thailand sangat dominan di ASEAN dengan 38 juta turis asing, guys. Begitu juga Malaysia dengan 25 jutaan turisnya. Terus itu Singapura yang mendapatkan 18 juta turis. Sedangkan Indonesia di posisi 4 hanya 15 jutaan turis. Begitu juga Vietnam yang mendapatkan 15 jutaan turis. Data ini sangat mengejutkan ya, karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Mulai dari luas daerah, terbesar dalam jumlah penduduk, terbesar ekonominya di ASEAN, dan tentunya terbesar dalam jumlah desinasi wisata. Bayangin aja ya, kita punya 16.000 sampai 17.000 pulau. Dan memiliki desinasi wisata yang sangat memukau dari Sabang sampai Merauke. Ada Raja Ampat, Labuan Bajo, Bali, Lombok, dan seterusnya. Terus juga, kita punya kebudayaan yang kental dan sejarah yang sangat kaya. Contohnya, kita memiliki Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan masih banyak lagi situs-situs sejarah yang kita miliki. Kalau ngomongin hal ini, kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Oke, mari kita kembali ke awal. Kenapa bisa kita Indonesia kalah saing di ASEAN? Dan menurutku hal ini sangat vital. Karena hal ini berhubungan dengan masa depan ekonomi negara kita. Semua negara sekarang lagi berlomba-lomba menarik turis asing ke negaranya. Contohnya, negara Timur Tengah yang merombak total tata negaranya, yang dulunya ekonominya ketergantungan oleh pertambangan minyak, sekarang lebih fokus ke dunia pariwisata. Sebab dunia pariwisata adalah ekonomi yang terbaharui, yang selalu ada tanpa batas, dan kalau dikeluar dengan benar, sangat ramah akan lingkungan. Sedangkan pertambangan adalah kebalikannya. Materialnya terbatas dan tidak ramah akan lingkungan. Ini sebenarnya topiknya sangat menarik, tapi mungkin akan ku jadikan video untuk berikutnya ya guys. Oke, aku sudah merangkum beberapa poin. Kenapa kita bisa kalah saing di ASEAN? Disclaimer dulu kalau ini adalah opini aku ya. Dan poin pertamaku adalah Indonesia terlalu mengandalkan Bali. Mungkin kalian sudah dengar ya kalau turis asing sering lebih tahu tentang Bali, dan bahkan tidak tahu tentang Indonesia. Padahal Bali itu adalah bagian dari Indonesia ya. Mungkin kita fokus ke data aja lah ya, soal data tidak bisa bohong. Di tahun 2019, ada 16 juta turis yang datang ke Indonesia, dan 6 jutanya adalah turis asing yang berkunjung ke Bali. Jadi, Bali sendiri menyumbang hampir 40% turis untuk Indonesia. Dikarenakan hal ini, pemerintah kita pun lebih cenderung mempromosikan Bali di luar sana, karena memang Bali sangat menjual, dan membuat promosinya efektif, jika ada Balinya. Untuk poin yang pertama ini, mungkin aku nggak akan terlalu panjang, karena kita kayaknya sudah tahu ya. Oke, mari kita lanjut ke poin kedua, adalah masalah geografis kita. Seperti yang awal aku bilang, kalau kita memiliki 16.000 sampai 17.000 pulau, dikarenakan wilayah kita sangat luas, ini pun menjadi challenge bagi kita sendiri, guys. Karena di dunia pariwisata, memiliki wilayah luas, dan puluhan ribu pulau ini adalah sebuah masalah juga, guys. Karena masalah terpenting adalah masalah transportasi. Sangat susah untuk membuat semua pulau bisa diakses dengan mudah, dan bahkan hal ini akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Contohnya, kalau kita dari Jakarta pengen ke Sorong Raja Ampat, kita harus transit berapa kali. Dan kadang harga tiket pesawatnya jauh lebih mahal daripada kita pergi ke luar negeri. Mungkin kayak ke Singapura, ke Thailand, ataupun ke Jepang pun, guys, kadang lebih murah dibandingkan tiket dalam negeri kita. Dan aku pernah ya, coba terbang dari Medan ke Sorong, waktu itu, PB, itu membutuhkan waktu hampir belasan jam. Dan bahkan harus transit dua atau tiga kali. Dan tiket pesawatnya jauh lebih mahal dibandingkan ke negara-negara lain. Nah, ini salah satu challenge ya. Bahkan, Menteri Pariwisata kita, Sandiaga Uno, kalau kalian lihat di sosial media dia, tiap hari itu sibuk terbang ke sana kemari, ke destinasi wisata, ke daerah wisata. Ya, itu karena geografis kita memang sangat besar. Dan bahkan Menteri Pariwisata kita harus berjibaku untuk pergi ke daerah-daerah wisata. Karena memang susah diakses, bukan hanya susah diakses, dan juga akan menimbulkan banyak waktu dan juga biaya. Dikarenakan geografis kita yang luas, dan juga banyak pulau, hal ini juga berdampak oleh pembangunan, dan juga kestaraan pembangunan di daerah-daerah. Jadi, secara logika, turis kalau ke Indonesia, mereka harus plan jauh lebih besar dibandingkan ke negara lain. Untuk pindah ke setiap daerah saja, akan sangat sulit ya. Butuh banyak waktu dan juga biaya. Jujur saja ya, Pak Jokowi sudah melakukan kerja yang sangat luar biasa. Banyak banget pembangunan di jaman Pak Jokowi, tapi tetap saja membutuhkan waktu yang cukup lama, dan masih banyak lagi pembangunan-pembangunan yang harus dikerjakan. Sehingga betul-betul ini bisa menarik investasi, menarik investor. Oke, poin ketiga adalah kurangnya kreativitas. Sebenarnya sih, kita memang negara yang memang punya segalanya ya. Kita punya alam yang indah, hutan yang sangat hijau, kita punya sejarah yang bagus, tapi kita hanya mengandalkan hal-hal tersebut dan kurang kreatif dalam membangun pariwisata-pariwisata tipe baru. Contohnya nih ya, waktu aku ke Singapura, di sana ada banyak sekali pilihan selain keindahan alam ya. Mulai dari kasino, marina besens, ataupun bangunan aksitektur yang bagus, seperti jewels yang aku lihat ada air terjun gitu. Itu semua adalah daya tarik yang dibuat oleh pemerintah setempat, yaitu pemerintah Singapura ya, untuk menarik turis-turis datang ke Singapura. Kalau boleh dibilang, Singapura tuh alamnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu banyak ya, seperti Indonesia ya. Kita punya jutaan pantai, ratusan ribu air terjun, dan masih banyak hal-hal lainnya. Sedangkan Singapura nggak punya banyak, tapi mereka bisa lebih banyak mendatangkan turis karena mereka kreatif dengan membangun kasino yang begitu megah. Dan aku sempat ke sana ya, masuk ingin cari tahu, pengen lihat, dan di dalam kasino itu banyak sekali turis-turis mancan negara yang datang ke sana guys, yang memang tujuannya hanya untuk bermain kasino. Memang sih nggak harus ditiru di Indonesia, tapi setidaknya kita bisa meniru kekreatifitasan dari negara-negara lain. Contohnya juga Malaysia, mereka punya kasino juga di daerah genting, dan Malaysia pun sangat kreatif dalam membangun wisata-wisata modern ataupun tipe baru ya, yang bukan hanya fokus ke alam gitu loh. Ada yang bagian lifestyle, seperti Thailand, rajanya. Dan bahkan Thailand, tahun 2022, ganja pun udah legal di sana, dan mulai mengurangi ketatnya peraturan di negara mereka. Karena kalau dulu di Thailand, kalau kalian tertangkap, menggunakan ganja atau membawa ganja, kalian akan dihukum yang cukup berat, dan bahkan bisa hukuman mati guys. Ya samalah seperti di Indonesia, tapi sekarang Thailand pun banyak melonggarkan peraturan-peraturannya, untuk menarik turis-turis asing gitu loh guys. Ini nggak cuma menarik turis-turis asing ya, tapi juga menarik investor-investor dari luar gitu loh. Makanya kita Indonesia harus lebih kreatif untuk mendatangkan turis-turis asing, dan juga investor-investor asing. Katanya ini sangat penting gitu loh. Nah kenapa investor luar itu penting juga? Ini contohnya ya, kalau kalian ke Singapura pasti tahu lah ya, kalau di sana tuh ada Universal Studio, yang di mana itu adalah investor dari luar negeri, yang datang ke Singapura menginvest di sana. Dengan adanya investor baru, terjadilah lapangan kerja baru, destinasi baru, dan juga menjadi alasan turis untuk datang ke sana gitu loh guys. Contohnya seperti Hong Kong, yang punya Disneyland di sana, ya kurang lebih seperti itu. Makanya kita juga harus kreatif dalam masalah peraturan juga, supaya bisa menarik turis dan juga investor asing. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak harus, ngomong kasarnya nggak harus sampai Indonesia harus buka kasino, ataupun legalkan ganja gitu lah ya. Tapi sebenarnya kita contohin aja, kekreatifitasan negara-negara tetangga kita dalam menarik wisatawan asing guys. Jadi ya, kita Indonesia masih kurang kreatif ya. Jujur kita hanya fokus kayak, ya kalau udah begini, ya begini aja biarin gitu loh. Kalau udah rame ya udah, biarin aja rame. Kayak contohnya, buru-budur, yaudah biarin aja udah kayak gitu. Padahal kita masih bisa mengembangkan ide-ide kreatifitas kita, karena kita punya banyak kebudayaan, banyak sekali sejarah juga, yang dimana kita bisa bangun suatu hal, yang bisa menarik bagi turis-turis luar. Oke, sebelum kita lanjut ke poin keempat, aku ingin kasih tau kepada kalian, kalau ini sebenarnya bukan hanya tugas pemerintah aja ya, untuk mempromosikan Indonesia, tapi harus ada kerjasama dari kita juga, warga-warganya, gitu loh masyarakatnya. Dan juga sebaliknya, tidak hanya masyarakatnya doang yang harus bekerja, tapi juga pemerintahnya. Boleh dibilang, kita tuh sama-sama. Jadi satu tim ya, antara pemerintah dan masyarakat. Untuk semuanya bisa berhasil ya, kita harus kerjasama, gitu. Yang keempat adalah, SDM-nya perlu tingkatkan lagi. Tadi kan kita banyak bahas tentang sumber daya alam lah, keuangan, dan lain-lain, pembangunan. Tapi jangan lupa, masyarakatnya pun, atau manusianya pun, juga sangat penting. Jadi boleh dibilang, masyarakatnya masih perlu belajar lagi. Belajar apa nih? Yaitu belajar tentang edukasi hospitality ya guys ya. Memang sih, negara ASEAN kan terkenal oleh negara yang murah senyum, sopan santun, friendly, happy. Tapi itu saja tidak cukup, kalau kita tidak memiliki bekal tentang hospitality. Bagaimana menteri turis, bagaimana melayani turis, bagaimana berbicara dengan turis, ataupun hal-hal lainnya. Karena memang Indonesia tuh, mungkin beberapa daerah udah ngerti ya, tentang turis gitu lah ya, udah bisa mengadaptasikan diri dengan turis. Tapi karena Indonesia sangat luas dan banyak, dan juga berbeda-beda kebudayaan, dan juga suku, ada juga di beberapa daerah yang masih kesulitan, atau struggle dalam menghadapi, kedatangan turis-turis dari luar gitu loh. Mulai dari kebudayaan, komunikasi, sampai hospitality-nya juga gitu loh guys. Makanya ilmu hospitality itu, harus kita pelajari juga gitu, kepada masyarakat-masyarakat yang dimana memiliki desinasi wisata, ataupun potensi untuk mendatangkan turis ke sana gitu loh. Karena, kalau masyarakatnya kurang baik, kurang bagus, pasti turis pun tidak akan datang, walaupun alamnya sangat indah, tempatnya sangat luar biasa cantik. Itu pun bisa menjadi faktor yang sangat penting, dimana kita sebagai masyarakat, kita harus belajar lagi, dan juga pemerintah harus memberikan pembekalan, bagi daerah wisata, masyarakat-masyarakatnya itu harus diajarkan, atau diedukasi tentang hospitality gitu. Sebenarnya sih masih banyak poin-poin lagi yang ingin aku share, tapi menurutku 4 poin ini udah cukup penting lah ya. Memang sih bukan hal yang mudah ya guys, menjadikan kita macan ASEAN dalam dunia pariwisata, karena negara-negara lain memang udah jauh lebih maju dibanding kita. Dan juga ini bukan hal yang mustahil ya, aku yakin kok Indonesia bisa berkembang, so kurang lebih seperti itu, kalau kalian punya ide-ide lain, atau poin-poin lain, kalian bisa tulis di kolom komen, ataupun punya ide-ide video untuk aku bicarain selanjutnya, kalian juga bisa tulis di bawah. I'm Rick S&T, ini adalah Rick Talk, see you guys. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.